Halo Sobat Timnas Indonesia, Jelang laga persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Timor Leste yang akan berlangsung pada 27 dan 30 Januari 2022 mulai pukul 18.30 di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali. Kabarnya stadion dapat dikunjungi oleh penonton dengan jumlah 25% dari kapasitas stadion. Meskipun jalannya pertandingan akan disiarkan secara langsung di TV Nasional Indosiar, namun para supporter Indonesia lebih suka melihat secara langsung jalannya pertandingan di dalam stadion. Tentunya ini adalah kabar yang sangat mengembirakan bagi para supporter Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa fanatisme para supporter Indonesia sangat tinggi untuk mendukung tim kebanggaannya bertanding. Jikalau hal ini benar terjadi berapakah harga tiket yang akan dijual oleh panitia penyelenggara di masa pandemi seperti ini? Dan jikalau benar terjadi maka butuh waktu berapa lama tiket akan habis diserbu para supporter Indonesia, karena jumlah tiket yang dijual hanya sebanyak 5.770 lembar di mana jumlah tersebut adalah 25% dari kapasitas stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali yang kapasitas maksimalnya sebanyak 23.081 penonton. Klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel Sobat Timnas Indonesia.